PEPAR NAS ke-16 Sebanyak 3.609 atlet dari 33 provinsi terkecuali Sulawesi Barat akan bertanding pada event Pekan Paralimpik Nasional atau PEPAR NAS ke-16 Papua. Perhelatan event akbar 4 tahunan ini akan dilaksanakan di 12 venue yang terbagi 2 zona penyelenggaraan yakni 6 venue di Kota Jayapura dan 6 venue di Kabupaten Jayapura. Para duta olahraga ini akan memperebutkan 2.812 keping medali terdiri dari 861 medali emas, 861 medali perak, dan 1.090 perunggu dalam 640 nomor. Kedua belas cabang olahraga yang akan dilombakan pada PEPAR NAS 2021 ini meliputi angkat berat, atletik, bociah, bulu tangkis, catur, judo, menembak, panahan, renang, sepak bola serebal palsi atau sipi, tenis lapangan kursi roda, dan tenis meja. Kedua belasang, penyelenggaraan yang akan dilakukan di Kota Jayapura dan penyelenggaraan yang akan dilakukan di Kota Jayapura. Kota Jayapura yang terbaik, supaya bisa prestasi yang terbaik juga dibuat, supaya pemerintah Papua juga bisa mungkin, apa namanya, untuk perhatian juga lebih khusus untuk kami. Karena dengan keterbatasan kami, itu bukan halangan, tapi lihat daripada apa yang di dalam kami yang menjadi atletifabel. Memang kesiapan kami di Papua dari pemerintah, kesiapan kami selama ini sudah hampir 1 tahun lebih, kami yang melakukan TC atau pelatda daerah, sudah cukup. Dari persiapan-persiapan, persiapan umum, persiapan khusus, sampai sekarang masuk ke pertandingan, itu kami sudah siap. Dan tadi saya ulasah bilang, itu karena, ya kita Tuhan rumah, di sini kita bisa berprestasi di tempat lain, kok kenapa di tanah kita sendiri kita tidak bisa berprestasi. Dan itu ya saya sebagai atlet senior, salah satu atlet senior di kami tim, nah itu saya sudah juga bantu kasih dukungan motivasi kepada adik-adik yang mungkin baru bergabung di dalam kami, di dalam tim, tapi semangat mereka sampai saat ini, malah mereka, apa untuk kami pertandingan lebih baik, lebih cepat lagi. Nah itu, mereka juga sudah tidak sabar untuk berkompetisi. Marianus Melianus Yoe, atlet renang disabilitas kontingen Papua, saat ditemui usai membawa kirap api peparnas, mengatakan, sebagai atlet Papua, dukungan pemerintah sudah sangat besar. Hal ini menjadi motivasi bagi para atlet untuk bisa berprestasi di peparnas kali ini. Dirinya juga menambahkan, menjadi atlet di fabel keterbatasan bukan halangan, tetapi potensi dari atlet itu sendiri. Tim Liputan mengabarkan. Filosofia Utama Terima kasih. Terima kasih.